Agus Tiawan dan Melgi Afri Rahman, dua orang pemuda ini masih saja nekat mengedarkan pil heksi-mertri heksi penidil, Yarindo, Riklona, dan paket ganjah. Ironisnya tersangka menjual barang haram kepada para pelajar secara online dengan akun palsu yang terus berganti-ganti dan harga murah membuat obat ini terus diburu para pemakainya. Dan ini untuk yang diajar ini, itu konsumennya rata-rata adalah para remaja dan remaja yang masih sekolah maupun yang putus sekolah maupun yang orang-orang yang tidak punya pekerjaan. Dan untuk satu paket yang berisi 10 butir ini dijual dengan harga Rp35.000. Dari tangan para tersangka, polisi menyita lebih dari 3.600 pil psikotropika berbagai merek. Pada polisi tersangka mengaku barang haram hanya titipan dari temannya, namun hingga kini belum bisa membuktikan pemilik sebenarnya. Ditipin alamat buat nurunin barang ini. Jadi nanti kalau udah dikasih sama orangnya yang nitip, dikasih Rp100.000. Untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya tersangka dijerat Undang-Undang Kesehatan dan Narkotika dengan ancaman hukuman 5 tahun penjara. Selamat Lestioro melaporkan untuk NET. Selamat Lestioro melaporkan untuk NET.